Hai sobat kembali lagi di David channel video kali ini aku mau membahas beberapa rekomendasi blender di harga 300 ribuan Oke langsung saja yang pertama ada dari bolder superblend x8 blender multifungsi untuk membuat jus mencampur adonan atau menghancurkan es tabung blender berbahan gelas memiliki empat mata pisau dilengkapi dengan switch control dengan empat kecepatan serta konsumsi daya yang dibutuhkan sebesar 430 watt kalian bisa dapatkan bolder superblend x8 di kisaran harga 388.000 rupiah yang kedua ada dari mas beyond MT1272 GL with dry miller memiliki kapasitas jer 1 liter berbahan kaca serta cup dan dry mill 50 gram terdapat enam mata pisau berbahan dengan stainless steel kemudian untuk konsumsi daya yang dibutuhkan sebesar 230 watt kalian bisa dapatkan mas beyond MT1272 GL with dry miller di kisaran harga 382.000 rupiah yang ketiga ada dari Cosmo Blends CB801 dilengkapi dengan anti-slip agar tidak mudah goyang atau terjatuh memiliki thermostat overheat protection yang berfungsi sebagai pengaman panas berlebih yang dapat memutuskan arus listrik dan mencegah kerusakan motor serta memiliki safety lock system sebagai pengaman di mana motor tidak akan bekerja jika pelumat tidak terpasang dengan baik dan benar kalian bisa dapatkan kosmo Blends CB801 di kisaran harga 372.000 rupiah yang keempat ada dari Miyako CH511 PLY hadir dengan dua pilihan tabung blender memiliki kapasitas hingga 1,5 liter dan mid container memiliki kapasitas 200 gram terdapat empat mata pisau berbahan stainless steel lalu untuk konsumsi daya yang dibutuhkan sebesar 300 watt kalian bisa dapatkan Miyako CH511 PLY di kisaran harga 358.500 rupiah oke sobat sekian video kali ini semoga bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan silahkan dan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya